Pemirsa berita-berita nasional diantaranya kemenangan Ketua PSSI Lanyala Mataliti di Sidang Praperadilan akan dibawakan oleh Pramadika Samudera. Pram silahkan. Ya baik, Kevin Egan. Pemirsa Ketua PSSI yang juga mantan Ketua Kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti memenangkan Sidang Praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menyatakan penyidikan dan penetapan Lanyala sebagai tersangka tidak sah dan melanggar prosedur hukum. Kejati Jawa Timur harus menghentikan penyidikannya karena melanggar prosedur hukum dalam penetapan Lanyala sebagai tersangka. Hakim Tunggal Fernandus menyatakan selama proses penyidikan hingga ditetapkannya Lanyala sebagai tersangka tidak ditemukan bukti baru. Bukti yang selama ini dipaparkan di persidangan adalah bukti yang digunakan dalam proses penyidikan tersangka dan nahibah lainnya atas nama Diyarkusuma dan Nelson Sembiring. Yang telah diputus ingkrah pengadilan. Kerugian negara telah dikembalikan oleh Lanyala jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka sehingga menurut Hakim bukan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Jawa Timur menduga... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.